Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang berada pada jalur pantura, pantai utara, dan deretan pegunungan Kapur Utara. Wilayah laut Kabupaten Tuban terbentang antara 5 kecamatan, yakni Kecamatan Banjar, Kecamatan Tabak Boyo, Kecamatan Jenuh, Kecamatan Tuban, dan Kecamatan Palang. Salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban yang memiliki potensi sumber EBT yang dapat dimanfaatkan adalah Kecamatan Jenuh, Tepatnya, Dusun Bogang yang memiliki luas sekitar 418 meter persegi. Berdasarkan data dari Kepala Dusun Bogang, 60% masyarakat Bogang memiliki hewan ternak berupa sapi dan kambing dengan mata pencaharian utama warga sebagai petani. Banyaknya hewan ternak yang dimiliki masyarakat tentunya menyebabkan menumpungnya limbah kotoran yang dihasilkan, di mana setiap harinya dapat mencapai 900 kg. Limbah tersebut menjadi salah satu potensi desa yang dapat diolah menjadi biogad, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti LPG untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Sementara bioselur yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian, serta mengatasi kelangkaan pupuk yang seringkali dihadapi oleh para petani Bogang. Masalah lain yang dihadapi petani adalah idigasi. Lahan pertanian di Dusun Bogang merupakan lahan tanda hujan yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian yang ada di sekitarnya dengan kapasitas idigasi lahan seluas 3 hektare. Namun, lembung tersebut bergantung pada pasukan air hujan dan akan mengalami kekeringan di musim kemarau panjang, sehingga dapat menurutkan perekonomian masyarakat Dusun Bogang. Kondisi geografis Dusun Bogang, Desa Benci, Kecamatan Jenu yang berada pada jalur pantai utara, membuat daerah tersebut mendapatkan paparan sinar matahari yang melimpah, di mana suhu tertinggi harian rata-rata di atas 32 derajat Celcius dan dapat mencapai 33 derajat Celcius. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan energi listrik tenaga surya berbasis panel surya sebagai sumber energi dalam pengelolaan umum Dusun Bogang untuk sistem idigasi pertanian.